Baik, anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang angka ya, angka 11 sampai angka 20. Maka sekarang kita akan lanjut untuk belajar ke materi selanjutnya, yaitu tentang percakapan, bahasa Arab atau tanya-jawab dengan menggunakan kata kam atau berapa, intinya dengan kamhada ya, berapa ini, dan juga dengan ahada atau apakah ini. Nah, tentunya pembahasan kita masih berhubungan dengan angka, yaitu angka 11 sampai angka 20. Baik, mari kita mulai dan coba perhatikan video di bawah. Percakapan bahasa Arab menggunakan pertanyaan kam atau berapa. Kamhada Kamhada Artinya, berapa ini? Kamhada, berapa ini? Hada, salah sata asyara Hada, salah sata asyara Begitu Kemudian Kamhada, berapa ini? Dalika arba'ata asyara Artinya, itu adalah angka 14 Selanjutnya Kamhada Kamhada Ya, itu ada angka 17 Ya Hada, sabata asyara Ini, angka 17 Begitu Contoh yang lain Kamhada Ini kemudian usah tunjukkan angka 20 Maka, jawabannya adalah Dhalika ishrun Dhalika ishrun Itu, angka 20 Oke, dan selanjutnya Adalah contoh percakapan bahasa Arab Menggunakan kata Ahada Apakah ini? Nah, calonnya begini Ahada, ahada asyara Dan kita setuju dan ternyata betul itu angkanya 11 Maka jawabannya dengan menggunakan kata Naam Naam Hada, ahada asyara Nah, sebaliknya Apabila Angka yang usah tunjukkan itu bukan angka 11 Melainkan angka yang lain Dan usah Kemudian bertanya kepada kalian Masa misalnya Ahada, ahada asyara Dan kalian tidak setuju dengan jawaban tersebut Atau dengan angka yang usah tunjukkan Maka, tentunya Harus menjawab dengan kata-kata La Atau bukan Dan kemudian Ditekankan Dengan cara Menyebutkan angka yang usah tunjukkan Yang sebenarnya Misal, angkanya yang usah tunjukkan itu Angka 20 Sedangkan yang usah tanyakan adalah Apakah ini angka 11? Tentunya bukan Maka, jawab dengan La Hada, isyru Hada, isyru Oke Untuk lebih jelasnya Tolong perhatikan Video atau slide Yang selanjutnya Contohnya begini Ahada, khomzata asyara Ahada, khomzata asyara Apakah ini angka 15? Ya Nah, ini usah tunjukkan Angka 15 Apakah ini angka 15? Nah, jawabannya Kalau seandainya itu adalah benar Maka, kita mengulakan kata Naam Naam Dhalika Khomzata asyara Benar Itu Angka 15 Oke Contoh yang lain Dan sekarang kita contohkan untuk jawaban Bukan Bukan La Kalau tadi jawabannya setuju dengan kata Naam Sekarang kita gunakan atau kita contohkan untuk jawabannya La atau bukan Ya, contohnya Ahada, isyru Apakah ini angka 20? Sedangkan yang usah tunjukkan adalah angka 11 Nah, maka jawabannya otomatis Bukan Lada Khomzata asyara Apakah ini angka 15? Nah, usah tunjukkan angka berapa yang muncul? Nah, ternyata yang muncul adalah angka 19 Sedangkan yang usah tanyakan Apakah ini angka 15? Tentu saja jawabannya bu Bukan Nah, maka kita harus jawabannya La La Hada Tishata Asyar Ini Tidak atau bukan Ini adalah 19 Begitu ya Mungkin Ini yang bisa kita belajar Di pada kesempatan kali ini Semoga saja bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa tetap semangat dalam belajar Nanti apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas Bisa tanya lagi ke Ustadz Bisa lewat WA Atau Telepon ke Ustadz Atau video ke Ustadz Ya Terima kasih Atas perhatian kalian semuanya Syukran Ala khusmi Ihtimamikum Wa akhiran Ma'anajah Fita'alumikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya